Selamat menjumpang kembali pemirsa, welcome back to VOA Training Topic. Setiap tahun umat muslim sedunia menyambut bulan suci Ramadan, berbagai tradisi acara juga dilakukan menjelang bulan ini. Komunitas muslim Indonesia di sekitar Washington DC, Amerika, memulai tradisi dengan turut menyelenggarakan bazar Ramadan. Beberapa hari menjelang bulan Ramadan, Masjid Imam Center di kota Silver Spring, Maryland, Amerika, menyelenggarakan bazar Ramadan. Suasana sukacita menyambut Ramadan sangat terasa. Warga muslim saling menyapa, bersilaturahmi, dan berbagi cerita tentang persiapan puasa. Tapi yang paling seru, sajihan kuliner Indonesia. Basonya bikin sendiri, homemade, semuanya sebuah homemade. Asli sapi, halal. Bukan hanya makanan, bazar ini juga menjual berbagai busana muslim, mulai dari kain kaftan, hijab, kerudung, hingga aksesoris lainnya. Sementara itu, bagi anak-anak diadakan berbagai acara seperti lomba menggambar dan fashion show. Hampir 300 pengunjung datang ke bazar Ramadan yang kedua kalinya diselenggarakan di Masjid Imam Center ini. Sekarang umat muslim Indonesia khususnya bertambah. Jadi kita ingin memberikan rasa kepada anak-anak ini rasa Ramadan itu di Amerika. Kalau mereka juga tidak sendiri dan mereka tetap bisa merayakan Ramadan. Pihak penyelenggara berharap bazar Ramadan ini akan menjadi agenda rutin komunitas muslim di Imam Center dan dapat membantu silaturahmi antara umat muslim di Amerika serta mempromosikan sikap toleransi beragama di antara masyarakat Amerika. Meskipun baru menyelenggarakan bazar Ramadan dua kali, antusias masyarakat muslim tidak hanya datang dari komunitas Indonesia. Warga muslim dari berbagai negara juga ikut berkunjung ke bazar Ramadan ini. Kalau buat saya sendiri, bazar Ramadan ini mengobati rasa rindu akan suasana Ramadan di tanah air Indonesia. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Saya Aryano Arifin untuk VOA Trending Topic. Terima kasih telah menonton!